Seorang mahasiswi berenisial LFL 24 tahun asal Lisa Kaliaka Jemrana Bali nekat membuat laporan palsu. Ia berpura-pura sebagai korban begal dengan menyebut sepeda motornya dibawa lari oleh tiga orang. Kapolres Buleleng AKBPI Madesinar Subawa mengatakan bahwa sebenarnya motor LFL tertinggal di pantai Kedonganan Badung karena dirinya terpengaruh minuman keras saat itu. Dikutip dari Kompas.com, Subawa mengatakan bahwa LFL yang ketakutan dimarahi oleh orang tuanya memutuskan untuk membuat laporan pembegalan di kantor polisi. LFL mengaku kepada polisi bahwa dirinya dicegat oleh tiga orang tak dikenal dan ditodong dengan pisau lalu sepeda motornya dibawa kabur. Namun ternyata semua yang disampaikan oleh LFL hanyalah sebuah rekayasa. Subawa menjelaskan sebenarnya peristiwa itu bermula saat LFL berjalan-jalan ke pantai Kedonganan Badung, Bali menggunakan sepeda motor. Di pantai tersebut, LFL mabuk setelah meminum beberapa botol minuman keras hingga tertidur. Setelah terbangun, ia pun kemudian memesan aplikasi ojek online untuk kembali ke Singaraja. Namun ia baru sadar jika ia lupa membawa sepeda motornya saat ia sudah sampai di Git Fit Buleleng. Dengan laporan fiktif ini, polisi pun masih belum memutuskan pasal apa yang disangkakan kepada LFL. Hal itu lantaran pihak kepolisi yang masih mempertimbangkan pendidikan LFL agar tidak terganggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton!